Salam Cepda 3 Menit Kebenaran tetap harus diwartakan juga ketika tidak disukai orang Kedua, tidak takut kepada yang cuma bisa membunuh tubuh tanpa bisa membinasakan jiwa Mengapa Yesus melarang kita untuk takut? Karena kita melebihi burung pipit yang dijual nyaris tanpa harga tetapi dipelihara oleh Bapak Apalagi kita yang sangat berharga di mata Bapak Dengan mengatasi rasa takut serentak dibebaskan dari bahaya menyangkal Kristus akibat tekanan orang-orang jahat Perintah Jangan Takut identik dengan membangun keutamaan keberanian Sebagai keutamaan keberanian tidak diperoleh begitu saja tanpa melatih diri Dalam keberanian, risiko menjadi suatu tantangan Si pemberani tidak mundur atau lari darinya Bahkan dengan tegar bertekad untuk menghadapinya Keberanian itu merupakan keutamaan, bukan sekedar naluri Keberanian merupakan keutamaan nyata untuk menghadapi kehidupan sehari-hari yang selalu saja mengandung risiko Sikap berani berada di antara sikap nikat, yaitu sikap gegabah tanpa perhitungan dalam menghadapi persoalan Dan penakut, yaitu kekhawatiran berlebihan terhadap bayangan akan kegagalan Keberanian adalah kebulatan tikat untuk tabah dalam kesulitan dan tekun mengejar yang baik Keberanian merupakan kekuatan yang membuat seseorang sanggup menanggung risiko dengan tegar, tabah, dan teguh Keberanian membuat seseorang mampu mengalahkan beragam bentuk ketakutan Termasuk ketakutan mengakui iman Kristen di depan publik Pesan Injil hari ini Jadilah pemberani Dalam diri seorang yang mempunyai keutamaan keberanian Selalu bernyala sepirit ini Berani mengubah apa yang bisa diubah Dan berani menerima apa yang tidak bisa diubah Berkat Tuhan dan salam jeda tiga menit Terima kasih telah menonton!